Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Bapak Ibu Guru Kreatif dan Sahabat Luar Biasa Apa kabarnya hari ini? Jumpa dengan saya, Fitriana Suhendi Dalam video pembelajaran untuk pendidikan luar biasa Bapak Ibu, saat ini kita akan membahas mengenai teknik komunikasi antara guru dan orang tua Selain kita akan melihat bagaimana contoh berkomunikasi guru dan orang tua Kita pun akan melihat dan juga mendapatkan penjelasan dari seorang narasumber yang luar biasa Lalu, apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang guru ketika berkomunikasi dengan orang tua? Mari kita simak percakapan antara guru dan orang tua di sebuah FLB tentang perkembangan peserta didik Selamat siang Bu Selamat siang Bu, Ibunya Doni Betul Bu Terima kasih Ibu sudah datang memenuhi undangan kami Mari silakan masuk Terima kasih Ibu Silakan Ibu duduk di sini Terima kasih Ibu Gimana Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Alhamdulillah Jadi begini Maksud dari undangan kami kepada Ibu yaitu ingin membicarakan tentang perkembangan Doni Putra Ibu Saya lihat sekarang-sekarang ini kok semakin menurun ya Oh begitu ya Bu Saya kurang paham maksudnya Bu Begini Bu Beberapa bulan lalu kemandirian Doni sangat bagus Dan konsentrasi ketika belajar juga bertahan cukup lama Kalau sekarang saya lihat setiap melakukan kegiatan Doni harus selalu dibantu Dan ketika belajar juga konsentrasinya beralih Bu Tapi kalau di rumah anak saya bagus kok Bu Malah sudah jarang sekali dibantu oleh saya Tapi Bu itu yang saya rasakan Doni harus selalu dibantu Kalau belajar sebentar langsung bosan Dan akhirnya sering marah-marah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan ibu guru kreatif dan sahabat luar biasa Apa kabar semua? Perkenalkan saya Dede Suprianto Dari Pempa TK, TK dan PLB Komunikasi yang efektif adalah kunci untuk membangun kemitraan Antara guru dan orang tua Membangun pola komunikasi yang efektif Harus dilakukan dengan teknik yang tepat Sehingga tercipta suasana yang menyenangkan Dan nyaman bagi guru dan orang tua Ketika berkomunikasi dengan orang tua Jangan kita mengabaikan pandangan orang tua Dan melanjutkan penilaian kita sendiri Karena hal tersebut bisa membuat orang tua Merasa terhakimi oleh kita Lalu apa yang harus kita lakukan? Bapak ibu Yang harus kita lakukan adalah gunakan kepekaan kita Karena orang tua memiliki perasaan dan pengetahuan yang kuat tentang anak mereka Berikut adalah contohnya Tapi bu, kalau di rumah anak saya bagus kok bu Malah sudah jarang sekali dibantu oleh saya Oh begitu bu, saya jadi penasaran nih Bisa diceritakan secara lebih jelas lagi bagaimana kemampuan Doni di rumah sekarang ini? Nah, bapak ibu guru kreatif dan sahabat luar biasa Bagaimana teknik komunikasi yang diterapkan seperti contoh video tadi? Cukup jelas bukan? Tentu saja ini bisa diterapkan di sekolah bapak dan ibu Sekarang kita akan lanjutkan ketayangan video tentang teknik komunikasi yang kedua Dan bagaimana penjelasan dari narasumber kita? Yuk kita simak bersama Saya juga ingin diskusi tentang kemampuan motorik Doni Menurut saya kemampuannya jauh sekali Dan hampir tidak ada yang bisa kita kembangkan Contohnya kemampuan lokomotor dan mobilitas Doni yang sangat rendah Maksudnya bagaimana ya bu? Iya, jadi saya lihat mobility skillnya sangat rendah Nah, bapak dan ibu Kejadian tadi sering terjadi di antara kita kan ya? Ketika berbicara dengan orang tua Maka kita harus menghindari Memberikan informasi yang dilebih-lebihkan Apalagi menggunakan istilah yang sulit dipahami Lalu, apa yang harus kita lakukan? Jadi, bapak dan ibu pendidik Yang harus kita lakukan adalah berbicara dengan tulus Tidak berlebihan Dan menggunakan istilah yang mudah dipahami orang tua Berikut adalah contoh teknik komunikasinya Saya ingin diskusi juga tentang kemampuan motorik anak ibu Menurut saya kemampuannya sudah cukup baik Kita perlu menyebabkati apa yang bisa kita kembangkan Agar lebih jauh lagi Contohnya bagaimana kita meningkatkan kemampuan berpindah tempat Dan kemampuan bergerak dalam kegiatan sehari-hari Wah, ternyata bapak ibu guru kreatif dan sahabat luar biasa Ternyata cara berkomunikasi yang baik itu penting ya Sehingga dapat terbangun ikatan yang harmonis antara guru dan orang tua Nah, selanjutnya kita akan simak contoh video tayangan teknik komunikasi ketiga Beserta penjelasannya Mari kita saksikan Sekarang saya juga ingin mengupas tentang kemampuan komunikasinya Terkadang saya sering melihat Doni mengetuk-ngetuk meja Atau melempar alat tulis Menurut saya, sepertinya dia mudah bosan ya bu, kalau belajar Bapak dan ibu guru kreatif dan sahabat luar biasa Apabila ada sesuatu yang kita tidak yakin Maka akan lebih baik untuk tidak berasumsi Jadi, yang harus kita lakukan adalah bertanya kepada orang tua Berikut adalah contoh teknik komunikasinya Sekarang saya juga akan mengupas tentang kemampuan komunikasinya Terkadang saya sering melihat Doni mengetuk-ngetuk meja Atau melempar alat tulis Kalau saya lihat, sepertinya dia melakukan itu Kalau ada sesuatu yang dia inginkan Tapi, saya belum yakin dengan hal tersebut Kira-kira menurut ibu, kenapa ya? Menangani anak yang memiliki kebutuhan khusus Tidaklah mudah Komunikasi antara orang tua dan guru menjadi kunci utamanya Untuk perkembangan mereka, begitu bukan? Baiklah, selanjutnya kita akan melihat tayangan teknik komunikasi Yang keempat berikut ini Jadi, kesimpulan dari pertemuan ini Menurut kami, sekolah sudah cukup banyak berusaha Untuk bisa meningkatkan kemampuan Doni Ibu pasti tahu kan Apa saja yang sudah kami lakukan Untuk membantu Doni? Iya, ibu Dengan pengalaman saya menjadi guru Saya tahu betul kurikulum dan pembelajaran yang saya lakukan Sudah tepat Dengan kondisi Doni Memang sepertinya kita tidak terlalu banyak berharap Bapak dan ibu Sebagai mitra yang sejajar Maka guru harus menempatkan orang tua Sebagai rekan diskusi Dan juga sumber pengetahuan tentang anaknya Kita jangan menunjukkan keangkuhan Dan memposisikan diri sebagai ahli yang tahu yang terbaik Jadi, kita perlu memahami keterbatasan kita Dan meminta maaf apabila melakukan kesalahan Berikut contohnya Dan sekian penjelasan dari saya Tentang teknik komunikasi guru dan orang tua Anak berkebunan khusus Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi, kesimpulan dari pertemuan ini Kami merasa belum optimal memberikan pelayanan kepada Doni Kami meminta maaf Dan kami sangat mengharapkan saran dari ibu Agar kedepannya menjadi lebih baik lagi Sama-sama ibu Saya juga minta maaf Jika kami sebagai orang tua Belum maksimal dalam membantu Doni dalam belajar Terima kasih ibu atas kedatangannya Sama-sama ibu Terima kasih Bapak ibu guru kreatif dan sahabat luar biasa Bagaimana dengan teknik komunikasi yang sudah ditampilkan? Semoga teknik-teknik tersebut Menjadi rambu-rambu yang bermanfaat Bagi bapak dan ibu dalam menjalin komunikasi Dengan orang tua siswa Terima kasih atas perhatiannya Saya Fitriana Suhendi untuk diri Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton